Intro Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun ini diikuti para kontestan dengan berbagai latar belakang sosial ekonomi Ada yang politikus murni, santri, mantan birokrat, hingga pengusaha Ade Sugianto misalnya Calon petahana yang berpasangan dengan cecep nurul yakin ini merupakan politikus murni yang mengawali karir politiknya dari bawah Dari unsur birokrat, ada nama Iwan Saputra yang melepaskan jabatan ASN-nya dan terjun ke arena Pilkada Ada nama Cep Jam-Jam yang sebelumnya juga berstatus ASN dan kini mengikuti Pilkada melalui jalur perseraorangan Sedangkan dari kalangan pengusaha, ada Ajis Rizmaya Mahfud yang merupakan keluarga besar Mayasari Jika ditanya siapa calon bupati yang paling kaya maka jawabannya mudah ditebak Tentu saja, siapa lagi kalau bukan Azis Rizmaya Mahfud Calon bupati yang berpasangan dengan Haris Sanjaya ini harta kekayaannya jauh lebih banyak dibanding calon-calon lainnya Dikutip dari laporan harta kekayaan pejabat negara yang dilansir KPK total harta kekayaan Azis tercatat lebih dari 20 miliar rupiah Sedangkan harta kekayaan calon-calon lainnya dibawah 10 miliar rupiah Calon bupati terkaya di urutan kedua ada Cep Jam-Jam totalnya 9,3 miliar rupiah Selanjutnya, Ade Sugianto 4,2 miliar rupiah Kemudian Iwan Saputra 2,4 miliar rupiah Kendati merupakan calon bupati terkaya dengan total harta kekayaan lebih dari 20 miliar Azis Rizmaya tercatat hanya punya alat transportasi berupa mobil Honda CR-V keluaran tahun 2008 seharga 100 juta rupiah Selain itu, Azis punya harta berupa tanah dan bangunan yang berada di Jakarta dengan nilai total 6 miliar rupiah Dalam laporan ini, kebanyakan kekayaan Azis dicatat sebagai harta lainnya dengan total lebih dari 12 miliar rupiah